Sambut, ya sambut bahasa Indonesia, bukan bahasa Inggrisnya, sambat. Oh iya, udah, Pak Ruslan aja lah yang bahasa Inggris. Makanya sosokan lu, kurang minum susu gua. Udah, langsung aja kalau gitu, kita undang. Sosok pemuda harapan bangsa, umur boleh muda, tapi kemampuan boleh diadusul. Setuju, Nrek. Kalau Pak Babrowo dan Mas Gibran yang memimpin negeri ini, Nrek. Gua yakin pendidikan Indonesia makin maju. Anak cucu kita bisa sekolah tinggi. Apalagi dikasih giji yang baik secara gratis. Nah, kakep tuh. Jadi enak ya kan, enak. Bisa sekolah tinggi. Biasanya si Perdi sekolahnya dua tingkat, ini empat puluh tingkat, Nrek. Tinggi. Bukan sekolah di gedung yang tinggi, maksudnya ilmunya jadi tinggi. Oh, pendidikannya. Pendidikannya. Sekirin kelasnya dinaikin. Bukan. Oke, kalau begitu langsung saja. From Solo to Indonesia. Please welcome. Gibran Raka Booming Raka. Mas, mas. Itu, mas. Podiumnya di sana, mas. Mas. Podiumnya di sana. Oh. Mahdagang. Kita tanya lah ya. Kan tadi maksudnya Mas Gibran di podium tiba-tiba kesini. Bawa apa nih, mas? Harusnya di sana, mas. Iya. Ini saya bawa sesuatu. Oke. Sebuah gagasan yang konkret. Bukan sebuah teori atau retorika. Bukan sebuah teori atau retorika. Ini saya mau mengenalkan program makan siang gratis dan susu gratis untuk anak-anak kita. Mas Gibran luar biasa ya. Beliau ini gak banyak bicara, tapi langsung kerja. Iya. Dan akan bagikan makan gratis dan susu. Betul sekali. Tapi mungkin Mas Gibran gak tahu. Kenapa? Kalau minum susu itu katanya gak boleh sama ikan nila, mas. Kenapa emang? Kenapa itu? Karena katanya gara-gara nila setitik rusak susu sebelah. Rusak susu sebelah. Mana ada rusak susu sebelah? Rusak susu sebelah gak? Nah itu maksudnya. Susu siapa yang sebelah rusak? Iya. Apa benar itu Mas Gibran? Apa benar yang dikatakan Sula itu? Itu kan istilah, Be. Lucu ya? Itu pepatah. Oh iya iya iya. Pepatah. Iya 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 iya. Mas Gibran. Iya. Ini sekarang kan banyak kita mendengar nih. Ada segelintir orang yang menyinyirin program dari Pak Prabowo dan Mas Gibran. Kira-kira respon Mas Gibran untuk menjawab nyinyiran-nyinyiran itu bagaimana Mas? Bagaimana? Program makan siang gratis dan susu gratis ini sudah ada di 76 negara. Dan sudah dirasakan manfaatnya oleh lebih dari 400 juta anak. Jadi ini bukan program yang mengada-ngada. Jadi ke depan. Untuk menuju Indonesia emas. Harus kita siapkan juga generasi emasnya. Anak-anak yang sehat, pintar. Itu kuncinya. Tapi ngomong-ngomong ini makanannya. Boleh dicoba Mas? Boleh, boleh. Ayo, ayo. Ayo, ayo. Saya dari Jumat belum makan. Lama banget loh. Iya. Maklum re. Eh ada plastiknya. Ada plastiknya. Buka dulu. Makanya lu harus dukung Pak Prabowo biar lu sekolah tinggi. Makasih Mas Gibran. Ada plastik dikenyot. Gue udah gak tahan. Abis ngeliat susu sepengennya ngenyot aja gitu. Seruput. Waduh, enak banget. Enak banget Mas. Tapi ikan nilanya mana? Gak ada kan? Itu kan pepatah. Coba makan dulu. Boleh coba Mas? Bukain dong. Wah, ini calon wapres. Juru-juru lagi. Maaf, saya kan tau orangnya enak gitu loh. Iya, iya, iya. Lu yang bukain dong. Nah, dikit aja. Udah gak apa-apa Mas. Mas, gak apa-apa Mas. Iya. Lu jangan di cook sama nasinya. Nah, dikit aja ini. Ini kan buat makan siang. Ini dagingnya. Berasa gimana? Berasa empuk. Pokoknya jangan lupa di like, share, komen, dan juga subscribe. Saya taruh ya Mas. Enak. Ini enak. Udah enak, gratis lagi. Iya. Luar biasa kan. Oke, Sul, kita lanjut lagi. Brr. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!